Kamis Manis kali ini bakal ditemani narasi pagi. Kali ini bareng aku, Satya Adi. Kemarin MPR minta Sri Mulyani dipecat. Kemudian ada update dari rencana e-sport masuk ke kurikulum sekolah dan rangkuman matanah cua semalam. Gak ketinggalan, DPR meminta semua menu di kampus dibubarkan dan Rihana jadi pahlawan nasional berbados. Yuk, simak selengkapnya. Pimpinan MPR mendesak Presiden Jokowi Dodo untuk memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani. Penyebabnya, karena anggaran pimpinan MPR dipotong. Pimpinan MPR meminta Presiden Jokowi Dodo untuk mencopot Sri Mulyani dari jabatannya. Alasannya, ketika unsur pimpinan MPR bertambah, anggaran yang ada malah dipotong. Gak hanya Fadel yang komplain soal Sri Mulyani, Ketua MPR Bambang Susatyo atau yang akrab dipanggil Bamsud juga menyentil bendahara negara itu. Menurut Bamsud, Sri gak pernah menghadiri undangan rapat yang diberikan oleh MPR. Sikapnya itu dinilai tak menghargai lembaga MPR. Melalui aku Instagramnya, Sri Mulyani kemudian merespons pemberitaan yang ramai beredar. Ia menjelaskan perihal ketidakhadirannya dalam undangan rapat MPR. Pertama, ia diwakilkan oleh wakil menteri karena adanya rapat internal Presiden pada 27 Juli 2021. Yang kedua, rapat dengan MPR pada 28 September 2021 diputuskan ditunda karena Sri mesti menghadiri rapat dengan banggar DPR membahas APBN 2022. Kemudian terkait pemangkasan anggaran MPR. Sri menjelaskan bahwa pengfokusan uang anggaran dilakukan demi membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja, dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan normal sewaktu penerapan PPKM level 4. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Forum API, Lucius Karus, menilai kelakuan Bamsud dan kawan-kawan kekanak-kanakan. Ya, kita serahkan ke Presiden Jokowi ya untuk mengambil keputusan. Asal jangan sampai ini ternyata cuma kode buat minta anggaran dinaikin. Beberapa hari yang lalu ada kabar soal rencana e-sport masuk kurikulum sekolah. Nah, bener nggak sih itu? Kemendi Gutristek pun menanggapi informasi tersebut. Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Anindito Aditomo bilang kalau e-sport nggak masuk kurikulum guys. Jadi materi e-sport ini sifatnya opsional alias dikembalikan lagi ke kebutuhan masing-masing sekolah. Kabar e-sport masuk kurikulum ini beredar sekitar pekan lalu. Saat itu, Ketua Bidang Humas dan Komunikasi Pengurus Besar e-Sports Indonesia, Ash Hadiang, menyebut rencana e-sports masuk di kurikulum sekolah kejuruan. Nggak bisa dipungkiri, tim e-sports Indonesia sudah menorehkan prestasi di tingkat dunia. Seperti EVOS e-sports pada ajang M1 World Championship dan Beachtron e-sports yang menjuarai kompetisi PUBG Mobile Club Open Fall Speed Global Finals 2019. Hmm, sebenarnya bisa aja sih masuk kurikulum ex-school sekolah. Siapa tahu bakal lahir atlet-atlet e-sport berprestasi dari Indonesia. Asal pelajaran sekolah nggak terbengkala ya. Semalam, Mata Najwa ngobrolin soal Ormas. Coba simak apa kata Wakil Ketua Majelis Dewan Pertimbangan Pemuda Pancasila, Yoris Rawayai, tentang organisasinya. Ketika demo di DPR, Mang Yoris, itu ada spanduk-spanduk yang tulisannya seperti ini. Kita akan tunjukkan spanduknya. Siapa yang berniat memubarkan pemuda Pancasila terindikasi PKI? Jadi sampai sebegitu jauh, pasti Anda bilang. Begini, kita ikut bersama-sama dengan bangsa yang menumpas PKI kan. Komunis pada saat itu dan kami korban cukup banyak. Dan kami pertahankan Pancasila untuk itu. Jadi kalau ada orang yang mencoba untuk merongrong wibawa negara, terutama mengganti Pancasila, itu pasti PKI atau Komunis lah. Jadi Anda menganggap PP itu setara dengan Pancasila? Bukan setara, kita punya idealisme kita, ideologi kita bahwa Pancasila. Dan membubarkan PP itu artinya membubarkan Pancasila sampai itu kemudian terindikasi PKI. Pasti dong, kita harus curigai. Apa dasar dia harusnya begitu? Wah, keras banget ya Bang Yoris. Tapi sebenarnya Ormas itu ada fungsinya nggak sih? Semua Ormas di Indonesia, khususnya pemuda Pancasila itu punya sejarah yang lama untuk menjadi mitra negara dalam melakukan kegiatan keamanan. Dan itu memang warisan dari Orde Baru yang diperkembangkan, seperti Pak Yoris juga sebut tadi. Jadi negara dan pejabat dari waktu ke waktu membutuhkan ada mobilisasi masa. Negara dan pejabat, rakyatnya butuh atau tidak? Ya, rakyatnya lain lagi. Nah, kalau menurut kamu sebagai warga, kehadiran Ormas ini sekadar gagah-gagahan atau memang dibutuhkan sih? Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbud Ristek untuk membekukan sementara kegiatan pendidikan dasar resimen mahasiswa di seluruh kampus. Ini karena akhir-akhir ini banyak kasus yang menibatkan Menwa. Permintaan pembekuan resimen mahasiswa di seluruh kampus disampaikan oleh Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda. Menurutnya perlu ada evaluasi pelaksanaan Diksar Menwa. Beberapa hari lalu, tersiar kabar Diksar Menwa kembali memakan korban. Kali ini, mahasiswi D3 Fisioterapi Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jakarta bernama Fauzia Nabila dikabarkan meninggal saat kegiatan pembaretan Menwa di Bogor pada 25 September 2021 lalu. Perwakilan aliansi mahasiswa UPN Veteran Jakarta, Ivano Julius Rinaldi, mengatakan aliansi menesak kampus memberikan klarifikasi terbuka soal kejadian maut yang sudah terjadi 2 bulan lalu itu. Kejadian serupa sudah berulang kali terjadi. Sri Hartati, mahasiswi ITB, tercatat sebagai korban Diksar Menwa pertama pada tahun 1990 dan pada tahun 2021 saja sudah 3 mahasiswa yang kehilangan nyawa saat mengikuti Diksar Menwa. Jadi penasaran nih, anak Menwa dan para alumni Menwa kalian setuju nggak dengan usulan ini? Memang aktivitas kalian sengeri itu ya? Ladies and gentlemen, please welcome the new national hero of Barbados, Rihanna. On behalf of a grateful nation, but an even proud of people, we therefore present to you the designee for national hero of Barbados, Ambassador Robin Rihanna Fenty. May you continue to shine like a diamond and bring honor to your nation by your words, by your actions, and to do credit wherever you shall go. Barbados, yang baru resmi jadi republik dan punya presiden baru itu, sebelumnya juga mengangkat Rihanna sebagai duta besar resmi untuk kebudayaan dan pemuda pada 2018 lalu. Posisi tersebut menjadikan Rihanna punya tanggung jawab khusus untuk mempromosikan pendidikan, pariwisata, dan investasi untuk Barbados. Penyanyi berusia 33 tahun ini lahir di St. Michelle dan besar di Bridgetown, Barbados. Pada 2003, saat Rihanna masih berusia 15 tahun, produser musik Evan Rogers yang sedang pergi ke Barbados kepincut bakat Rihanna. Setelahnya, Rihanna pindah ke Amerika Serikat dan sisanya adalah sejarah. Oh iya, Agustus 2021 lalu, dilansir dari Forbes, Rihanna masuk jajaran bilioner loh. Kekayaan bersihnya yang diperkirakan mencapai 1,7 miliar dolar atau 24,4 triliun rupiah menjadikan Rihanna musisi perempuan terkaya di dunia. Wah, selamat ya Mbak Rihanna. Terus memberikan kontribusi buat kampung halaman Mbak Ri dan kita tunggu prestasi selanjutnya. Itu tadi 5 sarapan informasi kamu hari ini. Jangan lupa besok Narasi Pagi akan hadir lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Najwa. Sehat selalu ya kawan, sampai jumpa!